Bismillahirrahmanirrahim Ayat Al-Quran yang tadi telah kami sampaikan Yalah ajakan Nabi Nuh terhadap puteranya Dimana bahaya telah ada dihadapannya Tapi puteranya tetap tidak mau diajak Untuk keselamatannya naik kapal Nabi Nuh Tetapi puteranya tidak mau memenuhi ajakan ayahnya Dan dia termasuk orang yang ditenggelamkan Dalam hal ini Allah mengingatkan kita dengan pirmannya Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah Dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka Bahkan hati mereka telah menjadi keras Dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan Ayat ini menggugah kita dengan ungkapan Mengapa di saat datang siksa dari kami Mereka tidak merendah diri kepada Allah Bahkan bertambah keras hati mereka Dan setan telah berhasil menghiasi perbuatan mereka Sehingga tidak merasa bersalah Dan jika manusia tidak sadar Dengan peringatan dari Allah Bisa saja Allah menimpakan bencana yang lebih besar lagi Bayangkan saja Kalau Allah memperpanjang musibah corona Selama dua tahun atau tiga tahun penuh Maka pasti ekonomi akan hancur Keamanan tidak akan terkendali Dan mungkin jutaan bahkan ratusan juta manusia di dunia Akan meninggal Sikap umat Islam yang keempat Bertawakallah kepada Allah di saat mendapat kesulitan Di saat mendapatkan kesulitan Dan Allah telah memerintahkan kita Agar bertawakal kepadanya Hal ini sebagaimana Dijelaskan dalam pirmannya Dan bertawakallah kepada Allah Dan cukup Allah lah Untuk dijadikan andalan Dalam ayat lain Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya Yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya manusia yang kapir Sedang mengumpulkan pasukan Untuk menyerang dan membungi hanguskan kamu Karena itu takutlah kepada mereka Maka perkataan itu menambah keimanan kepada mereka Dan mereka menjawab Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukuplah bagi kami Perlindungan dari Allah Dan Allah sebaik-baik yang dapat melindungi Orang-orang kapir Pernah meneror Para sahabat bahwa Bahwa Orang-orang kapir di Mekah Sedang mengumpulkan pasukannya Untuk membumi hanguskan Madinah Makan dalah Kamu takut Tetapi Ancaman itu Makin menambah Kuat iman Maka dan mereka Menyatakan Cukuplah Allah Menjamin kami Dan Dia adalah sebaik-baik Yang Bisa diandalkan Tapi yang juga Kita bangsa Indonesia Sedang Dicekam Dengan penuh rasa ketakutan Dengan merebaknya Virus Corona Maka Bertawakallah Kepada Allah Dan Mohon perlindungan Kepadanya Berdoa Kepadanya Karena Allah Yang menciptakan Corona Allah juga Yang kuasa Untuk Menghilangkannya Jangan pernah Mengatakan Perang dengan Corona Karena terkesan Menentang Menantang Dan menentang Kekuasaan Allah Jangan juga Melawan Corona Tetapi Marilah Berlindung Kepada Allah Lari kita Diselamatkan Dari bahaya Virus Corona Dengan berusaha Sekuat tenaga Sesuai Dengan Kemampuan Kita Tingkatkanlah Pengabdian diri Kepada Allah Kesadaran Untuk pengabdi Dan berbakti Kepadanya Yakinilah Bahwa ini Adalah Ujian Dari Allah Pernah Ada Seorang Sahabat Datang Kepada Rasulullah Kemudian Rasul Bertanya Naik Apa Kamu Kesini Yang Menjawab Naik Unta Ya Rasul Rasul Bertanya Lagi Dimana Unta Kamu Yang Menjawab Saya Lepaskan Dan Bertawakal Kepada Allah Nabi Mengatakan Iqilha Summa Tawakal Allah Ikatlah Dulu Baru Tawakal Kepada Allah Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Bertawakal Kepada Allah Itu Hendaklah Disertai Usaha Yang Maksimal Lima Yakinilah Bahwa Jika Allah Hendak Menimpakkan Bencana Maka Tidak 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 Akan Ada Yang Dapat Menghilangkannya Kecuali Allah Sebaya Mana Ditegaskan Dalam Pirmanya Wa Wa Iyam Sas Kallahu Bidurrin Palaka Sipalahu Illahu Wa Yuridka Bikhorin Palaro Dalipadli Yusibu Bihi Mayyasha Umin Ibadi Wah 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 Wahl Gopur Rahim Jika Allah Menimpakan Sesuatu Kemadorotan Kepadamu Maka Tidak Ada Yang Dapat Menghilangkannya Kecuali Dia Dan Jika Allah Menghadapi Kebaikan Bagi Kamu Maka Tak Ada Yang Dapat Menolak Karunianya Dia Memberikan Kepada Dia Memberikan Kebaikan Itu Kepada Siapa Saja Yang Dikendakinya Di Antara Hamba Hambanya Dan Dialah Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Maka Ayat Ini Mengingatkan Kita Bahwa Jika Allah Hendak Menimpakan Kemadorotan Kesulitan Kesusahan Bencana Maka Tiada Seorang Pun Yang Dapat Menghilangkan Kesulitan Itu Kecuali Allah Dan Jika Allah Hendak Menimpakan Kebaikan Maka Tiada Seorang Pun Yang Dapat Menolak Karunia Allah Allah Bisa Saja Menimpakan Semua Itu Kepada Siapapun Yang Dia Kehendaki Ingatlah Bahwa Allah Itu Maha Pengampun Dan Maha Penyayang Bukan Maha Kejam Dan Maha Pendolim Perkuatlah Iman Kita Karena Kekuatan Iman Akan Membuat Kita Imun Dalam Menghadapi Berbagai Kesulitan Dan Cobaan Itulah Diantara Sikap Kita Dalam Menghadapi Virus Corona Ini Berarti Yakinilah Bahwa Ini Adalah Musibat Dari Allah Untuk Menguji Diri Kita Apakah Mau Merendah Diri Kepadanya Atau Tidak Kemudian Yang Kedua Tentu Saja Kita Berdoa Bahwa Mudah Mudahan Allah Segera Menghilangkan Musibat Seperti Ini Dan Mencabut Musibat Semih Dan Hanya Allah Yang Dapat Mencabut Semua Itu Kita Mari Kita Berdoa Kebenar Allah Untuk Terlindung Dari Bencana Seperti Ini